Hai masih bingung donore play mode aduh Oke sekarang gua bakal kasih kalian tutorial lagi cara tercepat dan kalian harus dengar baik-baik Oke kita akan bikin tutorial lagi ini ketiga kekalinya saya bikin tutorial preplay mode karena masih ada yang bingung dan masih belum ada yang ngerti bahasa Indonesia Oke alasan pertama kenapa gua bikin lagi karena karena tutorial sebelumnya itu caranya kalau untuk sekarang udah mulai beda lagi karena ya bukan masalah view atau gimana ini caranya udah lebih simple lagi daripada sebelumnya dulu gua pernah bilang di versi 16.5 itu adalah cara termudah daripada video tutorial sebelumnya sekarang ini lebih termudah lagi daripada 1.16.5 sekarang ini adalah versi terbaru versi 1.18.1 jadi ya kayak gitu oke jadi akan lebih gampang ya kenapa saya facecam karena supaya kalian bisa melihat gantengnya gue itu ya oke tanpa banyak cincon daripada saya ngelawat terus ya karena ini adalah video tutorial yang terbaik tercepat dan tersimpul ya itu dia oke langsung aja coy Oke kita sudah ada di sini dan untuk downloadnya kalian bisa aja cek di deskripsi untuk kalian pengen download reply mode sebagainya nanti ada di deskripsi tinggal kalian yang cek 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 oke di sini kita ada di website reply mode kalian tekan download now ya nah di sini itu ada versinya coy nah Minecraft 1.18.1 karena kita pengen 1.18.1 kita tekan langsung aja download tapi sebelum itu kalian bisa lihat di sini jadi kita itu harus pakai fabrik nah apa itu fabrik nah tapi sebelum itu kita download download dulu supaya kalian tidak tersusat oke kita download nah karena saya pakai Microsoft fg jadi dia bakal ke download di sini coy kalau kalian pakai Google Chrome ya bakal ada kita sudah ke download reply mode nya oke setelah ini kita mendownload yang namanya fabrik nah kalian tekan klik aja yang di sini set nah dia bakal teleport ke website yang di sini langsung aja tekan download download for Windows kalau kalian pengguna Windows ya dan filenya itu bakal jadi xe xe oke bisa aja kalian pakai jar ya supaya kalian lebih gimana gimana bisa aja pakai jar atau pakai yang xe jenis filenya ya bisa pakai jar bisa pakai xe xe nah karena saya pakai idm jadi langsung aja start download oke setelah ini supaya kalian bisa masukin Optifine nya kalian harus download Optifine ya nah indihom maksudnya langsung aja di sini langsung aja tekan download pasti kalau kalian pakai Optifine pasti tahu tinggal download cari versi yang sesuai waktu kita download replay mode nya 1.18 langsung aja tekan download nah langsung aja tekan download habis tuh udah tinggal kita nunggu tapi ya ini nih supaya Optifine kalian bisa kebaca sama fabrik karena ini kita bakal pakai fabrik ya supaya bisa kebaca sama fabrik kita itu harus download satu lagi untuk support Optifine ke fabrik kita harus download Optifabrik setelah kalian sudah teleport ke Optifabrik yang di link ini langsung aja tekan file cari versi yang kalian pakai ya 1.18.1 ingat jangan versi 1.17 tekan 1.18.1 kita tekan download dan kita tinggal tunggu nah setelah udah ke download Optifabrik nah ini adalah cara supaya kalian bisa eh fun file video kalian alias kalian bisa save waktu kalian bikin reply reply view nya setelah kalian bikin jadi-jadi bikin posisi bikin kamera udah jadi semua tinggal kita render di reply viewers nya kalian harus download ya FFMPLG ya caranya gimana bang nah kita kembali lagi ke reply mode ya nanti gua bakal kasih linknya ini cuma eh gimana bisa akses ke FFMPLG nya yang bikin kalian bingung itu adalah FFMPLG nya sebenarnya ya jadi kita akan ulang lagi ya ya kalau kalian misalnya nggak bisa di roaming kalau bisa di program files makanya kalian baca di website gitu loh nah disini yang 1.2 install FFMPLG nah untuk pengguna Windows langsung aja tekan linknya ada yang ini dan jangan lupa untuk baca ya ya udah gitu ya tutorial nya cuma gitu toh untuk download FFMPLG jadi kita download dulu FFMPLG nya supaya kalian tidak bingung ya yuelelelelelelelelelelele sehingga kalian bingung sih kenapa ini budi kuren kogini langsung aja start download oke setelah ini apa bang? tinggal kita pasang dah untuk kita download-downnya sudah selesai ya jadi yang file kalian download itu Optifabrik yang ada di sini ya yang ada di sini Ini kalian bisa pindahin ke tempat yang kalian inginkan dulu ya. Kalian bisa aja pindahin ke folder.minecraftnya di mod. Bisa aja, cuma ini supaya kalian tidak bingung. Jadi saya akan perjelasin lagi, oke? Bisa aja kalian pindahin ke .minecraftnya ya. Oke, semuanya sudah kita pindahin ke desktop ya. Dan yang paling penting itu replay modnya sudah terinstall. Dan Optifine dan Optifabrik. Kalau kalian supaya laptop kalian tidak lag atau komputer kalian tidak lag dan lebih lancar. Ya, kalian bisa pakai Optifine dan Optifabrik. Kalau nggak, ya silakan aja ya. Karena kita ingin pakai shaders ya, bisa aja pakai Optifine gitu loh. Gitu, ye. Oke, semuanya sudah di sini. Dan 3 mods ini, Optifabrik, Optifine, replay modnya kita bisa pindahin ke .minecraft. Caranya gimana? Tekan aja Windows R, Windows plus R. Dan tulis persen. Cara persennya shift, tekan shift plus 5. Yang di keyboard ya. Habis itu kalian tulis up, data, kembali lagi. Nah, kayak gitu. Tekan OK. Nah, di sini .minecraft. Kalian tekan, cari yang namanya mod. Kalau nggak ada, kalian bisa aja bikin new folder. Tekan mods. Nggak ada di sini. Kalian pindahin 3 mods ini. Optifabrik, Optifine, dan replay mod. Kalian pindahin di sini. Dan sudah selesai. Tapi, kalian bisa minimize dulu. Jangan X dulu karena supaya kalian tidak ribet. Nah, di sini itu cuma yang ada sendiri di sini yaitu FMPG. Nah, kalian buka ya. Habis itu kalian pindahin lagi. Kalian bisa keluarin. Nah, kalian juga bisa hapus yang ini. Yang tersisa yaitu adalah folder ini. Dan folder ini kalian ganti namanya FMPG. Ya, cuma itu doang. Jadi, kalian hapus aja yang bagian sini. Set. Nah, cuma tersisa FMPG. Kalian gak usah otak-otak di dalam. Cuma itu ada yang usah ya. Kalian bisa kembali lagi ke .minecraft-nya tadi ya. Habis itu cari .minecraft. Kalian ke .minecraft. Kalian tekan 2 kali. Dan kalian pindahin di folder .minecraft. Bukan di roaming ya. Kalian pindahin ya. Ingat, pindahin ke .minecraft. Bukan di roaming. Caranya kalian pindahin ke .minecraft. Dan dia bakal kepindah di sini. Jadi, dia punya teman yang ada mods-nya. Oke, kalian tinggal X. Dan kita masukin saja ke Minecraft Launcher. Oh iya, satu lagi. Masih belum, masih belum. Ha, ini nih. Nah, setelah kita udah masukin mods-nya. Mods-nya FMPG-nya. Kita lupa untuk install lagi. Yang namanya itu Fabric. Nah, Fabric itu fungsinya itu untuk support. Support mods kita. Supaya bisa kebaca. Kayak Optifine. Supaya bisa ngebaca mods yang waktu kita install tadi. Nah, sudah ada di sini. Karena kita pakai 1T18. Jadi, tinggal kita install saja. Gak usah kalian otak-atik ya. Kalau misalkan kalian 17. Nah, kalian tinggal download. Kalau kalian 18 ya. Langsung aja download coy. Gitu ya. Langsung kita install. Dan, oke. Sudah selesai coy. Ada tulisannya don. Jadi, kita langsung aja X. Dan kita langsung masuk ke Minecraft Launcher. Nah, baru. Betul. Nah, setelah sudah kayak gini. Dan di sini, Fabric yang kita download itu udah terinstall. Nah, oke. Sudah kayak gini. Langsung aja kita play. Dan kita masuk ke Minecraft-nya. Oke. Oke. Kita sudah masuk ke Minecraft-nya. Dan kita bisa lihat. Optifine-nya. Dan Fabric-nya sudah terinstall. Oke. Dan kita langsung aja masuk ke single player. Dan pastikan centangin yang sudah. Apa? Apa lah. Record single player-nya. Oke. Kalau sudah dicentang langsung aja kita masuk ke dunia kita. Oke. Oke. Dan kalian bisa lihat replay mode-nya sudah bekerja. Kenapa saya tekan 3 kali? Ya, karena pengen tes. Coba aja coy. Yang pastinya replay mode-nya sudah terinstall coy. Dan kita bisa bebas-bebas ya. Misalkan kita ingin. Ya kan. Sudah kayak gini. Kalau misalkan sudah selesai. Wow, sudah selesai bagus banget. Langsung aja kalian stop. Dan kita save. Oke. Dan kita bisa lihat. Tadi gue ketekan 3 kali ya. Jadi ini gue bakal delete. Dan ini yang kita butuhin. Oke. Sudah kayak gini. Kita langsung aja done ya. Kita simpan dan kita ke replay viewers ya. Nah, ini yang tadi nih ya. Habis itu kita masuk aja. Dan kita ngedit lagi. Oke. Oke kan. Kita sudah masuk ke replay viewers ya. Dan ini dia. Kita ya. Tadi kita udah mengetes-tes. Nah. Sekarang gimana bikin kayak bikin speed up bang. Nah, sebenarnya kalian bisa bebas bikin apa? Pengen bikin cinematic. Kayak pengen bikin duplicate camera ya. Apa namanya. Untuk sekarang. Sekarang saya akan memberikan kalian contoh gimana cara bekerjanya coy. Jadi ini kita akan. Misalkan kalian survival. Kalian pengen speed up. Nah. Kita akan bikin speed up nya coy. Speed up builder ya. Mantep banget. Oke. Misalkan gue pengen dari doty ini ya. Dari awal waktu kita play. Dari titik 0. Kita tekan add time keyframe. Nah add time itu. Pasti kalian udah tau. Kita akan men. Kita akan kasih. Gimana ya. Kita tandai. Waktu. Saat yang ada yang disini coy ya. Jadi adalah. Kita akan kasih keyframe. Nah. Sudah kayak gini. Nah tuh. Ada garisnya ya. Ini lebih mudah coy. Daripada sebelumnya ya. Karena sebelumnya itu emang agak ribet ya. Dan disini. Kalian bisa atur kamera. Untuk kalian. Yang masih bingung banget. Ya. Masih pemula banget. Dari play mode. Kalian bisa tekan. Tekan T. Kalau misalkan kalian. Kayak. Apa ya. Spektator gitu. Kalian tekan T. Supaya kalian bisa melihat kursor. Kalian. Kalian tekan yang ini. Dan disini ada. Pengaturan pengaturan. Dan juga. Ada disini ya. Disini itu. Kalian bisa lihat. Gimana. Gimana tekannya. Disini ya. Jadi kalian gak usah tanya. Kalian cukup lihat aja. Yang disini. Kalau kalian bingung bahasa inggris. Kalian bisa transkip pakai HP kalian ya. Dan disini gue pengen atur kamera. Dari sini. Nah. Kalian tekan T. Supaya kalian bisa tandain. Add position keyframe. Artinya adalah. Kita akan tandai. Posisinya. Posisi kameranya ya. Biar lebih gampang. Oke dari sini. Nah. Habis itu gue pengen detik terakhir aja bang. Biar gak. Gimana gimana. Nanti gue bisa ngecut di software editing. Nah. Misalkan gue pengen dari sini aja. Nah tuh. Oke. Karena disini kita pengen speed up ya. Jadi kita gak mungkin. Kurasinya itu sama kayak. Waktu kita ngebut ini coy ya. Misalkan kalian ngebut 15 menit. Gak mungkin dong. Kalian speed up 15 menit. Di replay view was. Enggak dong. Jadi kalian bisa singkat-singkatin. Gue pengen singkatin aja bang. Yang dari 26. Kita ganti menjadi. Gue pengen 6 detik aja coy. Biar cepat ya. Dan disini kita bisa atur aja. Posisi kameranya. Misalkan disini. Dan jual apa untuk. Add time key frame ya. Jadi dia timenya itu dari sini. Jadi kita akan lebih. Memperkecil ya. Dan posisi kamera. Positisi kamera gue pengen disini aja coy. Nah. Sudah kayak gini. Udah selesai coy. Ya. Untuk speed up. Kalian bisa kayak gitu. Jadi kalian belajar-belajar aja. Daripada kalian nanya-nanya ya. Jadi kalian belajar aja coy. Ini adalah cuma tutorial simple ya. Jadi usah jangan bikin teripet lah. Kita bisa mulai kayak gimana. Nah. Ini adalah kita coy. Nah. Ini bla bla bla. Dan kita ngebut-ngebut. Dan selesai. Ya. Kayak gitu ya. Nah. Ini adalah bagian serunya biasanya nih. Gimana bang nge-render video yang waktu kita bikin ini bang. Gimana bang gimana bang gimana bang gimana bang. Nah. Kalian tekan ini. Render camera page. Kalian tekan itu. Dan disini kalian gak usah ubah-ubah banget ya. Untuk resolusinya gue pengen pake full HD. Alias 1920 x 1080. Terserah kalian ya. Tapi disini gue pengen tampilan aja. 1080. Walaupun video saya 720 ya. Kalau video kalian 720. Dan kalian pengen video resolusi yang disini. 720. Gak apa-apa juga sih. Tapi disini gue pengen. 720 aja deh. Dan disini. 1020. Karena kita pengen HD coy. Dan mirthreadnya 20 aja. Gak usah kalian ubah. Dan video frame rate nya 60 aja coy. Karena biar lancar ya. Videonya biar lancar. Dan di bawah gak usah kalian ubah-ubah aja. Dan disini. Kalau kalian pengen tampilin nametag kalian yang ada disini. Bisa aja kalian pengen tampilin atau enggak. Dan disini. Untuk sebagai contohnya gue bakal tampilin. Tapi kalau biasanya gue pengen speed up itu gak gue tampilin ya. Karena dia bakal kabur-kabur coy. Jadi untuk sementara. Kita akan aktifin dulu render nametag nya. Dan disini. Output filenya itu kalian bisa ganti. Biasanya kalian kan keganti itu. Biasanya itu di fullnya itu ada di .minecraft. Tapi disini gue pindahin aja ke file recording. Udah gue siapin. Dan disini gue pengen. Kocak Gaming. Ini sebagai contohnya. Dan kita langsung aja render. Apakah bisa FMPLG nya. Dan ternyata. Dan ternyata. Bisa guys. Ya. Kalau udah tampilin ini. Berarti FMPLG nya sudah berhasil. Oke. Dan disini kalian tinggal tunggu aja. Kalian sambil ngopi juga bisa ya. Oke. Sudah kayak gini. Kalian bisa aja langsung aja nge-close. Dan kita bisa lihat hasilnya ya. Oke. Segini aja untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa di like, share, atur, lonceng, dan subscribe. Itu video-video untuk pasai. Dan memudahkan ini adalah video terakhir replay mode. Semoga kalian ngerti. 100% kalau kalian banyak nanya. Aduh. Ya kalau kalian bingung. Langsung aja komen di bawah ya. Ya semoga kalian ngerti dengan tutorial ini. Dan mau maaf ke mungkin kalau gue salah-salah kata. Ataupun mungkin kalian kurang jelas ya. Emang tulik kalian. Oke segini aja loh. Jangan lupa di like, share, atur, lonceng, dan subscribe channel video untuk post saya. Dan segini aja dulu. Saya Budi Kondar channel. Budi Kondar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax